Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 32 Sialan In yang kemudian langsung berjalan keluar dengan diiringi tatap matu Ko Aiji Baik, selamat jalan Sia Kownio Sampai berjumpa kembali di tempat ini pada 5 hari ke depan Ko Aiji berkata demikian dan membiarkan Sialan In pergi Karena dia percaya dan tahu bahwa benar dengan kendaraan sendiri yang Sialan In tadi katakan Akan lebih cepat mencapai tempat tujuan di Gunung Ciausan Dia pasti menggunakan burung besarnya itu, Desis Ko Aiji dalam hati, teringat burung besar milik Lem Hei Sini yang dilihatnya dahulu Menunggu beberapa lama setelah Sialan In berlalu Ko Aiji kemudian memandang sekeliling dan mendapat ide melakukan sesuatu Dan tak lama kemudian, kurang lebih setengah jam Dia sudah duduk bersama dengan 5 orang pengemis anggota Kaipang Sebagai seorang sesepuh atau Tiang Lo bagi Kaipang dan malahan memegang Kim Pai Pang Chu Kaipang Otomatis kelima orang pengemis itu terlihat sangat hormat kepada Ko Aiji Mereka menyapanya sambil menyembah Menjumpai Kaipang, Tiang Lo HMMM, sudahlah, mari kalian duduk saja biar lebih enak kita berbicara dan bertukar informasi Apakah kalian tahu, atau melihat serta mendengar akan adanya pergerakan Butek Seng Pai di kota ini Ini bertanya Ko Aiji Lapor Tiang Lo beberapa hari lalu, semua orang yang bekerja Untuk Butek Seng Pai terlihat pergi meninggalkan kota dan sampai sekarang masih belum kembali lagu Bahkan markas rahasia mereka di dalam kota sudah dikosongkan dan tidak ada orang lagi yang menempati Kemana mereka pergi dan alasan Mereka pergi, sungguh-sungguh belum dapat kami sirapi dan masih belum tahu Hanya, konon banyak rombongan anggota perguruan baru itu pada menuju ke markas Pek Lian Kau Demikian laporan yang kami dapatkan Tiang Lo HMMM, aneh juga jika mereka buru-buru meninggalkan kota ini Padahal tidak ada ancaman langsung kepada mereka Ataukah mereka memutuskan untuk mempekuat markas utama mereka yang terlihat di markas Pek Lian Pai? Tanda tanya berkata Ko Aiji Sambil mengerutkan Kening kurang mengerti Dugaan kami memang seperti itu Tiang Lo Karena sama dengan informasi yang kami peroleh dari berapa kota dan cabang Kaipang lain Terutama kota-kota yang terpisah agak jauh dari Pek Lian Pai Rata-rata mereka meninggalkan pos rahasia mereka dan mengosongkannya Dan sehari kemudian, rombongan yang menuju ke Pek Insan bertambah banyak Tanda petik HMMM, jika memang demikian, kirimkan kabar kepada Tek Ui Pangcu dan beritahukan perkembangan di beberapa kota mengenai gerakan Butek Sengpei Katakan bahwa Lohu sudah sampai di kota ini dan sedang mengurus urusan yang terkait dengan perlawanan terhadap Butek Sengpei Baik Tiang Lo, segera kami laksanakan Bagus, selain itu, apakah ada berita penting lainnya di kota ini? Tanya Ko Aiji yang sebenarnya sudah siap untuk berangkat menuju kota Chiangpeng Tidak ada yang terlampau penting Tiang Lo, kecuali pertemuan tiga perguruan silat yang diadakan sore hingga malam nanti di perguruan Hek Itkau yang terletak di luar kota bagian selatan Pertemuan itu diikuti Ang Leong Pang dan juga Cheng Leong Pang Kemungkinan membicarakan undangan Tek Ui Bengcu untuk bergabung melawan Butek Sengpei Selain itu, menurut laporan anak buah Kaipang, terlihat adanya empat orang utusan dari Siau Wangwe dari kota Chiangpeng yang kemungkinan akan mengunjungi pertemuan tersebut Apa tandatanya maksud kalian akan ada utusan atau murid Siau Jipolo Chiangpue yang akan menghadiri acara di markas Hek Itkau? Itu hanyalah dugaan kami belakati Yang Lo, karena sampai sekarang kami belum bisa memastikan apakah untuk maksud itu mereka datang atau untuk urusan usaha dan bisnis toko keluarga OEY Tanda petik Aceh, terima kasih atas berita ini Tapi, tinggal di manakah gerangan utusan dari Siau Wangwe di kota ini? Menurut informasi yang kami miliki, sejak tiba pagi tadi, mereka semua menginap dan membuka kamar di hotel paling besar dan mahal di kota ini Tiang Lo, Hotel Lianen dan menggunakan berapa kamar di sana Baik, kalau demikian, Lo Hu akan menginap di sana dan menunda keberangkatan ke kota Chiangpeng sampai besok hari Jika ada urusan lain nanti akan Lo Hu panggil, dan jika membutuhkan sesuatu, kalian boleh menemui atau mengirim pesan dan Lo Hu akan menemui kalian nantinya Baik Tiang Lo, mohon pamit jika demikian Khoai Ji tidak heran jika anak murid Kai Pang tidak mengetahui hubungan antara Pangcu mereka, Teku Isinkai dengan Siau Jipo Nama Siau Jipo jarang dikenal orang Di kota dia lebih dikenal sebagai Siau Wangwe dan di dunia Kangou namanya adalah Siau Jipo Tetapi, hubungan sesama perguruan antara mereka, di kalangan Kai Pang sangat sedikit yang tahu dan menyadarinya Karena sebagai sesama perguruan, ketujuh murid Bu Ainsin Leong ini memang jarang memberitahu dan memperkenalkan diri kepada dunia luar Apalagi, karena mereka semua memang dilarang keras untuk menyebut nama suhu mereka, nama Bu Ainsin Leong di luaran Dan acara sesama keluarga perguruan, juga nyaris tidak pernah dilakukan antara mereka sesama saudara seperguruan Hanya tokoh-tokoh penting saja yang tahu hubungan perguruan antara Siau Jipo dengan Teku Isinkai, Pangcu Kai Pang yang gagah itu Tidak berapa lama Ko Aiji sudah terlihat di Hotel Lian In, hotel termuah dan paling mahal di kota Liangping Dia tahu susuhengnya, Siau Jipo, memang seorang kaya dan memiliki basis usaha di kota Chiangpeng Karena itu, dia menduga, para muridnya tentu menginap di kamar yang mahal di Hotel Lian In, dan tebakannya memang tepat Hanya saja, dia tidak dapat menyewa kamar sejenis, karena kamar kelas mewah tersebut, semua sudah habis terpakai atau disewa untuk hari itu Tetapi buat Ko Aiji sendiri, kamar jenis apapun sama saja, yang penting dia dapat mengikuti dan jika dapat berkenalan dan bercakap-cakap dengan keponakan muridnya yang rata-rata bahkan berusia lebih tua dari dirinya itu Tetapi, baru saja dia mau memasuki kamar, dia justru bersuah dengan orang-orang yang digambarkan anggota Kai Pang sebagai murid dari Siau Wang Wei Bahkan dari percakapan Sesama mereka, dia jadi tahu apa acara mereka dan keempat orang itu akan menuju kemana Toa Suheng, menurut jadwal, acara di markas Hek It Kau baru akan dibuka selepas makan siang Karena itu, rasanya mereka sudah memulai pertemuan itu pada saat ini, meski mungkin baru saja dimulai Benar Fang Sumui, tetapi kedatangan kita ke sana bukan untuk berpesta atau untuk menghadiri maupun bertemu di pertemuan antar mereka itu Jadi, kita tidak terikat waktu sebetulnya, mohon diingat, sedapat mungkin kita harus berusaha untuk menghindari bentrokan dengan kawan-kawan dari kota ini Jika tidak, kita bakalan membuat Suhu marah Tapi, menilik waktunya, jika bisa sekarang kita sudah dapat bergegas menuju ke sana, setidaknya melihat apa yang akan mereka lakukan Dan selanjutnya, kita tinggal menyesuaikan kapan kita melaksanakan tugas khusus itu Sabar, sabar istriku, kita dapat hadir di sana tanpa harus terburu-buru Kita memiliki cukup banyak waktu, jangan khawatir Lagi pula, poh mereka tidak akan mungkin melakukan pertemuan sampai tengah malam nanti Kita memiliki cukup banyak waktu Sambil mempercakapkan strategi apa yang sebaiknya kita lakukan di sana berhubung mereka kedatangan banyak tamu Berkata Siowho menyebarkan istrinya yang serba tidak sabaran itu Aceh, pokoknya kita paksa saja atau ganti dengan care yang lain Sudah terlampau lama mereka melalaikan kewajiban mereka terhadap kita Sudah lelah kita bolak-balik kemari dan selalu diabaikan atau tidak dapat mereka menyelesaikan kewajiban Terdengar suara si perempuan tadi yang memang terdengar agak galak dan bahkan kesan tinggi hati yang sangat kental Suara koaiji sendiri pun menjadi sebal mendengar nada dan gaya bicaranya Setelah tahu kemana arah tujuan mereka, koaiji kemudian bergegas ke kamarnya dan tak lama dia sudah kembali keluar Tetapi kini, dia berusaha menjaga jarak agar tak terpantau dan tak terlihat oleh keempat orang murid kakak seperguruannya yang keempat, Siow Jipo Dia menjaga jarak yang cukup aman untuk diperhatikan keempat orang itu yang percakapan mereka selanjutnya mengatur strategi untuk mendatangi markas Hek It Kau Tetapi, tidak lama kemudian mereka sudah berdiri dan kelihatannya sudah memutuskan untuk pergi ke pertemuan di markas Hek It Kau Dan secara otomatis koaiji juga bersiap dan melangkah mengikuti keempat orang itu dari jarak yang cukup jauh dan aman Hek It Kau, aliran baju hitam, sebuah perkumpulan silat kecil Yang meski tercatat tetapi sangat mungkin tidak punya nama di rimba persilatan Tionggoan Anggotanya tidak banyak, hanya tahun 1960-an orang dan memiliki ciri khas pakaian berwarna hitam untuk semua anggotanya, termasuk pemimpin tertingginya Setiap orang yang bertugas untuk adan atas nama perkumpulan diwajibkan mengenakan baju ataupun jubah berwarna hitam gelap Entah nama yang menyesuaikan, apakah warna yang menyesuaikan dengan perkumpulan yang dibentuk, ataukah sebaiknya Yang jelas, perkumpulan yang saat ini diketuai oleh Hak Eng Jiao Jiu, Si Cakarelang Hitam, Cheo Kiong, memang dekat dan erat dengan warna hitam Dan sejak awal hingga masih tetap berkiprah di Tionggoan, sudah seperti itu perguruan kecil yang berada di luar kota Liangping ini Berwarna serba pekat dan hitam, dan memang simbol dan lambang mereka juga berwarna hitam Tetapi, ada satu hal yang juga menjadi ciri khas lain dan tidak banyak diketahui orang, bahkan juga tidak diketahui banyak tokoh rimba persilatan di Tionggoan Hak It Kau, Aliran Baju Hitam Adalah sebuah perguruan yang mendidik anggotanya untuk lebih Banyak berkelana dan mencari serta memburu benda-benda berharga Setelah menemukan benda-benda berharga ataupun pusaka yang langka, maka mereka kemudian menjual temuan mereka itu ke pembeli tertinggi Karena itu, meski beranggota lebih 60 orang, tetapi di hari biasa, hanya ada paling banyak 20 orang anggota yang bertugas di markas utama Hak It Kau Mereka yang bertugas keluar, para anggota Hak It Kau itu akan dibagi dalam 4 kelompok dan kemudian bertugas keluar untuk melakukan pencarian Mereka terbiasa mendatangi tempat-tempat misterius dan terpencil, termasuk mencari dan memasuki gua-gua yang terpencil, memasuki terowongan yang asing, bahkan sampai juga menyelam ke dasar sungai Pendeknya mendatangi tempat-tempat yang masih asing dan perawan Pendeknya mendatangi tempat-tempat yang diduga dan disangka menyimpan rahasia yang memiliki harga mahal di mata orang Benda-benda mujijat dan langka itu, sudah jelas berada di tempat-tempat tersembunyi Selama beberapa tahun terakhir, bukan sedikit benda mahal yang mereka temukan dan kemudian diperdagangkan dengan tidak menggunakan nama perguruan Ketika menjual, Hak It Kau tidak menyertakan merek perguruannya, tetapi melakukan pendekatan pribadi dan memanfaatkan relasi yang cukup luas Pekerjaan Seperti ini memang akan sangat-sangat berbahaya jika mereka menemukan benda yang berharga atau mustika dengan nilai jual atau nilai kemujijatan yang sangat tinggi Menyadari akan bahaya seperti itu, Hak It Kau, aliran baju hitam, selalu bermain aman dan menggunakan jalur perdagangan alternatif yang sedapat mungkin tidak melibatkan nama perguruan Tetapi meskipun demikian, tetap saja ada satu atau dua orang yang tahu dengan pekerjaan perguruan ini Terutama dengan seringnya mereka mengutus orang untuk bepergian dalam waktu yang lumayan lama Dan pekerjaan mereka itu, sudah barang tentu ada sekali atau mungkin lebih dua kali mereka menemukan benda-benda mujijat Termasuk catatan rahasia ilmu silat yang tersimpan secara rahasia dan misterius Satu-satunya tokoh yang dikenal dari perguruan ini di rimba persilatan sejak 15 tahun terakhir adalah kaucu mereka yang bernama Hek Eng Jiao Jiu, si cakarelang hitam, Cheo Kiong Kaucu yang sudah berusia sekitar 58 tahun ini adalah orang gagah meskipun nyaris tidak ada yang mengetahui sampai di mana tingkat kepandainya Karena jarang atau nyaris tidak terlihat dia mengadu ilmu ataupun bertempur dengan orang lain, termasuk jarang menunjukkan kemampuannya kepada anak muridnya Mewarisi perguruan dari ayahnya, kaucu gagah ini Justru memiliki hobi yang sangat bersesuaian dengan ciri khas perguruan Kegemaran dalam menjelajah daerah asing dan tempat-tempat misterius serta belum terjamah manusia, seperti bersesuaian dengan perkumpulannya Tidak jarang kaucu Hek It Kau turun memimpin satu rombongan murid perguruannya untuk menjelajah dan memasuki daerah yang masih asing Markas Hek It Kau yang terletak di luar kota Liangping sebelah selatan, berdiri cukup megah meskipun tidaklah amat besar Hanya ada sebuah bangunan cukup besar dan selebihnya rumah-rumah yang diperuntukkan untuk anggotanya yang memang tidak terlampau banyak Bahkan, beberapa anggota perguruan adalah para pemuda atau pria yang tinggal di kota Liangping dan hanya akan berada di markas Hek It Kau jika berlatih atau jika ada tugas Karena ciri mereka yang unik, Hek It Kau nyaris tidak punya musuh, baik di kota Liangping maupun di rimba persilatan Tionggoan Prinsip mereka yang senang berbisnis meski secara gelap, membuat mereka mementingkan relasi dan berkawan dengan sebanyak mungkin perguruan dan tokoh lain di Tionggoan Karena itu pula maka, di kota Liangping ini Hek It Kau memiliki relasi dan kenalan di banyak lapisan Apalagi dengan sesama perguruan silat yang hanya berjumlah tiga perguruan Siang itu, ada kurang lebih tahun 1950-an orang yang sedang mengadakan pertemuan dan di bagian depan sebagai pemimpin pertemuan Nampak ada tiga orang yang bertindak sebagai pemimpin Mereka berada di depan dan memimpin jalannya pertemuan Sementara di samping mereka terlihat ada tiga orang lain yang duduk dan gayanya agak berwibawa Kelihatannya, pertemuan tiga perguruan ini dipimpin oleh tiga orang mewakili tiga perguruan Tetapi semua ketua atau pangcu dari perguruan duduk di depan untuk menghormati mereka yang dirembuk Setelah meja pimpinan, ada ruang yang cukup besar, beberapa meter, kira-kira 5-6 meter Duduklah perwakilan dari tiga perguruan yang terkelompok menjadi tiga, dan masing-masing duduk perwakilan perguruan sebanyak 10 orang Baru di barisan paling belakang, terlihat ada kurang lebih 15 orang tamu yang kelihatannya sebagian besar berasal dari Kaipang Jelas dari baju yang mereka kenakan Pertemuan itu kelihatannya baru saja akan dimulai karena Kau Chu Hek It Kau, Hek Eng Jau Jiu, Si Cakare Lang Hitam, C.O. Kiong baru saja menyampaikan ucapan selamat datang Dan wakil-wakil dari ketiga perguruan baru saja ditunjuk untuk memimpin atau mengarahkan pertemuan agar menemukan jalan keluar yang tepat dan baik menghadapi situasi yang tidak mengenakan Apa yang sedang mereka hadapi? Wakil dari Ang Leong Pang Perkumpulan naga merah, bernama Bu Sengkok secara ringkas namun jelas menjelaskannya Cui sekalian, waktu-waktu belakangan ini agak meresahkan dan sekaligus juga membahayakan kita sekalian Ancaman dan teror dari Butek Sengpe tidaklah kosong dan asal mengancam belaka Karena bahkan perayaan ulang tahun Hubeng Chu sekalipun, secara berani mereka teror dan genggu habis-habisan Memang mereka dapat dipukul mundur, bahkan kemudian juga dipukul mundur dan akhirnya meninggalkan kota ini Tapi, ancaman mereka belum dicabut bagi perguruan silat manapun, bagi yang menolak untuk menakluk akan dibumi hanguskan Berapa hari alu, tiba-tiba secara mengejutkan terjadi pergantian Beng Chu, di mana Sengkai Pang Beng Chu, Tek Ui Sengkai ditunjuk menggantikan Hu Sengkok Menyusul kemudian keluarlah surat undangan bagi seluruh perguruan silat untuk bersatu membasmi Butek Sengpei Nah, maksud bertemu kita semua pada hari ini adalah untuk membahas dan memutuskan apa yang akan menjadi keputusan kita bersama Sehubungan dengan sudah tibanya surat undangan tersebut demikian kata-kata pembukaan Bu Sengkok mengawali pertemuan antar tiga perguruan plus Kaipang di kota Liangping ini Pertemuan itu berlangsung cukup seru namun pada akhirnya, mempertimbangkan banyak hal, termasuk mendengarkan keterangan kaum Kaipang Pada akhirnya keputusan dibuat bahwa ketiga perguruan tidak mungkin menakluk dan kemudian bergabung dan tunduk kepada pihak Butek Sengpei Dan karena itu, pihak ketiga perguruan akan mengirim wakil, masing-masing 10 orang untuk melawan Butek Sengpei di Perkinsan Namun, demikian karena menimbang hal-hal lain terkait keselamatan ketiga perkumpulan kecil itu, maka mereka tidak akan menonjolkan nama dan simbol perguruan Pada akhirnya, keputusan itu diambil melalui mufakat dan disetujui bersama Bahkan keputusan pada saat itu, juga termasuk tanggal rombongan dari Liangping akan memulai perjalanan menuju markas para pendekar Setelah keputusan diambil, waktu sudah menunjukkan hampir malam, berarti pertemuan mereka makan waktu nyaris 4.4 jam sejak pembukaan acara pertemuan yang berlangsung lancar tersebut Tibalah waktunya penutupan yang mendengarkan penegasan dari tiga ketua dari masing-masing perguruan Bahasa dan semangat mereka sama, meski memang perguruan mereka kecil dan jarang diperhitungkan, namun tetap merasa bagian dari rimba persilatan Tionggoan Selesai sambutan dari ketua Ang Liyong Pang dan Cheng Liyong Pang, paling akhir adalah kesempatan dari Hak Ditkau untuk sambil sambutan atas hasil kesepakatan ketiga perguruan, tetapi juga sekaligus menutup pertemuan tersebut Maka dengan gagah, Hek Eng Jiao Jiu, Si Cakare Lang Hitam, Cheo Kiong, Kau Chu dari Hek Ditkau yang sudah berusia 58 tahun itu bangkit dari tempat duduknya dan melangkah ke depan seluruh hadirin Meluncurlah kalimat-kalimat penuh semangat yang menggelorakan hasrat serjuang semua orang, sampai kemudian menutup pertemuan itu Begitu sambutan penutupannya selesai dan tuntas yang menandai pertemuan itu selesai dan ditutup, tinggal menunggu jamuan makan malam, tiba-tiba terdengar seruan dari luar ruangan Hek Eng Jiao Jiu, Si Cakare Lang Hitam, Cheo Kiong, tahan sebentar, bersamaan dengan seruan tersebut, melayang masuk empat bayangan dengan gaya yang indah, ringan dan mendatangkan rasa kagum semua yang hadir saat itu Keempat orang itu melangkah ke depan dengan gagah berani meskipun tidak memberi hormat dan seperti tidak menghiraukan kehadiran banyak orang lain dalam ruangan tersebut Apalagi tingkah si perempuan satu-satunya Matanya terlihat tajam dan membara Serta tidak sedikit pun melirik ke kiri maupun ke kanan Matanya Sejak masuk khusus tertuju dan menatap tajam ke arah Eng Jiao Jiu, Cheo Kiong yang sudah berada kembali di kursinya tapi belum lagi sempat duduk Dia tetap berdiri karena ada bentakan dari luar yang jelas-jelas menyebut nama dan julukannya Tapi, begitu melihat siapa yang datang, sejenak wajahnya berubah, tetapi tidaklah lama, karena beberapa saat kemudian terlihat dia menarik nafas panjang dan kemudian meluncur dari mulutnya kata-kata sebagai berikut HMMM, utusan tokoh keluarga OEE dari kota Qingpeng, serunya dengan suara tertahan dan jelas kaget, tidak menyangka HMMM, syukur engkau masih mengenali kami kau cu, terdengar suara yang sinis dan rada merendahkan dari si perempuan yang bernama Fang Chen Loon Dia adalah istri dari putra sulung Xiao Jipo dan OEE HWA yang bernama Xiao Gok Ho Karena posisi itu yang kemudian membuat sinyonya menjadi tinggi hati dan besar kepala Apalagi, karena memang, Fang Chen Loon ini dahulunya adalah murid dari Xiao Jipo, dan juga adalah salah satu yang memang cemerlang hingga akhirnya diambil menjadi istri dari putra sulung Seng Su Hu Seruan sindiran dari Fang Chen Loon tidak membuat hekit kau cu menjadi panik, melainkan beberapa saat kemudian harga Dirinya pulih dan dia pun berkata dengan suara tawar dan sedikit kurang senang HMMM, apakah utusan tokoh keluarga OEE sama sekali tidak bisa menunggu beberapa saat saja lagi sebelum para tamu perkumpulan kami selesai berpesta Dan kemudian pulang ke tempat mereka masing-masing sebuah teguran yang tepat pada tempatnya dan memukul balik sindiran Fang Toh Ania tadi Sindiran dari Hekdit Kau Cu tadi jelas-jelas dirasakan OEE Hwang Chen Loon dan teman-temannya yang baru tiba tadi Mohon dimaafkan Hekdit Kau Cu, tetapi karena sudah berlangsung lebih dari setahun dan teramat sulit bagi kami untuk selalu datang bolak-balik menuntut penyelesaian atas urusan antara kita Karena itu, maka kami pun memutuskan untuk memohon perkenan engkau, Hekdit Kau Cu untuk dapat segera menyelesaikan hutang kepada tokoh keluarga OEE kami Ini adalah kedatangan kami yang ke-10 dalam setahun ini, dan selalu Kau Cu tidak berada di tempat Lagi pula, poh acara malam ini sudah ditutup, dan kini menjadi kesempatan buat Hekdit Kau Cu untuk menyelesaikan semua urusan dan hutang-hutangmu kepada pihak kami Terdengar kini yang berbicara bukan lagi Fang Chen Loon yang ketus dan tinggi hati, tetapi suara yang Lebih sabar meski tetap dalam tuntutan semua kepada pihak Hekdit Kau Suara murid tertua, Kam Song Si Melihat kini yang berbicara adalah Kam Song Si, orang tertua dan kelihatannya menjadi pemimpin dari keempat orang itu Hekdit Kau sedikit turun rasa tidak suka dan rasa marahnya Kam Song Si berbicara dengan agak sabar meski tetap dalam tuntutannya kepada Hekdit Kau Dihadapi dengan tetap sopan membuat Hekdit Kau Cu juga menjadi turun temsi emosinya HMMM, Kam Song Si, tetapi setidaknya pihakmu memberi lohu muka dihadapan kawan-kawan dari kota Liangping ini Berkata Hekdit Kau dengan nada suara masih protes meski kemarahannya sedikit surut Suaranya juga sudah turun volume dan kandungan emosinya Hekdit Kau Cu, sebagaimana janjimu lebih setahun yang lalu bahwa engkau akan mengembalikan hutang-hutang kepada kami tidak lebih dari setahun masa peminjaman Tetapi, setahun lebih sudah berlalu Dan, bukan main sulitnya kami menemukan dan memintamu untuk bertemu dan menyelesaikan sejak tahun kemarin Karena itu pula maka kami akhirnya memilih malam ini untuk berbicara Dan kawan-kawan dari kota Liangping harap maklum bahwa ini adalah urusan dengan kisah yang panjang Dan apa boleh buat, kami terpaksa bertindak sedikit kurang sopan Kam Song Si berkata dengan suara gagah dan tidak terkesan menyudutkan orang-orang lain yang hadir Kata-kata dan kalimat Kam Song Si sudah menegaskan posisi kedatangan mereka saat itu Yakni berhadapan dan langsung menuntut Hekdit Kau Sementara Hekdit Kau, berkata atau tidak Terlihat ingin memanfaatkan keramaian pertemuan saat itu sebagai alasan untuk tidak meladeni rombongan dari tokoh keluarga OEY tersebut Tetapi, seperti apakah nantinya mereka menyelesaikannya? Masih harus ditunggu lebih jauh ke depan karena pihak tokoh keluarga OEY kelihatannya menuntut dengan sangat dan seperti sudah kehabisan kesabaran Kam Song Si, bukankah kalian bisa melihat jika saat ini Lohu masih sedang bertindak sebagai tuan rumah bagi pertemuan tiga perguruan di kota Liangping? Bisakah kalian menunggu sampai acara ini selesai? Entah mengapa Hekdit Kau sangat mengindahkan tamu-tamu yang sebetulnya sudah mempermalukan pihak dari Hekdit Kau dengan kedatangan mereka itu Hekdit Kau Chu, bukankah engkau baru saja menutup pertemuan tersebut? Justru kami sengaja menunggu saat engkau menutup pertemuan dan baru kami datang untuk menuntut pertanggung jawabanmu yang terus menghindari kami selama lebih dari setahun ini Kami sudah lebih dari sabar menghadapi dan bolak-balik kemari dan akhirnya menemukan saat yang tepat pada hari ini Sesungguhnya kami tidak melihat ada jalan lain lagi Kam Song Si Heng Te, engkau berilah kesempatan Hekdit Kau Chu untuk meladeni urusan kalian setelah kami pada meninggalkan ruangan ini Tiba-tiba berdiri Holang, Pang Chu dari Ang Leong Pang Pang Chu Ang Leong Pang ini adalah salah satu dari Sam Seng Liangping, tiga malaikat dari Liangping, yang terdiri dari Holang, yang tertua dan kemudian kedua adiknya Ho Kun dan Ho Bun Mereka bertiga berturut-turut berusia 57, 55 dan 50 tahun, dan sudah memimpin Ang Leong Pang selama lebih dari 10 tahun terakhir HMMM, sebaiknya pihak luar jangan ikut campur Kami hanya menuntut apa yang menjadi hak kami dari pihak Hekdit Kau Terdengar teguran dilingin dan suara yang menyebalkan itu adalah suara seorang perempuan Siapa lagi jika bukan Fang Chen Lo yang kembali bersuara HMMM, wanita liar dari mana yang demikian tengil dan tidak tahu aturan mendengar Holang yang menjadi Ang Leong Pang Chu Ditegur dengan pedas oleh seorang perempuan yang masih jauh lebih muda, membuat Ho Bun, adik Bung Su Pang Chu Ang Leong Pang menjadi murka Ho Bun sendiri memang dikenal pendek sumbu, alias orang yang mudah marah, gampang tersulut emosi dan meledak-ledak Emosinya sudah tinggi sejak kedatangan keempat utusan keluarga OEE dari Cingpeng, tetapi masih menahan diri karena ini urusan cuan rumah Tetapi, mendengar kakak tertuanya ditegur dan seperti dipermalukan Fang Chen Lo, meledaklah kemarahannya dan sukar dia mengendalikan dirinya lagi Mendengar suara dari deretan peserta atau anggota dari ketiga perguruan yang sedang berkumpul, Fang Chen Lo mengira yang menegurnya adalah anggota biasa dari ketiga perkumpulan itu Matanya sudah berubah kembali membara setelah sempat ditenangkan suaminya Dan karena itu, dengan suara menghina dan amat memandang rendah, dia melihat Ho Bun yang sudah berdiri di sayap kiri, sambil kemudian berkata dengan tajamnya Mereka yang tidak paham dengan persoalannya lebih baik diam dan jangan coba menggonggong mengganggu pekerjaan kami Luar biasa hinaan Fang Chen Lo terhadap seorang tokoh Ang Leong Pang Dan lebih luar biasa lagi, karena umur tokoh itu, bahkan masih lebih tua lebih 20 tahun dibandingkan dirinya Mana dapat seorang Ho Bun menahan kemarahan yang demikian hebat? Bahkan sampai seorang Ho Lang sendiri, Seng Pang Chu Ang Leong Pang, ikut-ikutan membara matanya dengan kalimat kurang ajar yang dikeluarkan oleh Fang Chen Lo tadi Dan Kang Song Si dengan cepat menyadari jika adik seperguruannya sudah berbuat dan berkata teramat lancang pada saat itu dan bakalan mengganggu upaya mereka saat itu Tapi, baru saja dia mau bertindak, Ho Bun sudah mengeram dengan amat murka sambil kemudian melangkah maju dan menuding-nuding wajah Fang Chen Lo Tak berapa lama kemudian dia pun memaki dengan suara kasar dan keras HMMM, sungguh anjing bertina tidak tahu aturan Kalian boleh saja hebat, kaya dan tidak memandang macu kepada kami di kota Liangping ini Tetapi tetap saja kalian tidak berhak memaki-maki dan merendahkan kami di kota kami ini Benar kalian berurusan dengan hekit kau, tetapi tidak berarti kalian bisa senaknya datang dan merusak suasana pertemuan tiga perguruan kami di kota Liangping ini Sekarang, apa maumu? Luar biasa, makian Ho Bun ini tidak kalah kasar dengan makian Fang Chen Lo sebelumnya Tapi, mau dikata apa? Adalah Fang Chen Lo yang justru memulai semuanya, dan dia juga lah yang telah memicu keadaan yang membuat Ho Bun dan hampir semua tokoh yang ada dalam ruangan itu menjadi marah dan murka kepadanya Bahkan perlahan namun pasti, suasana sudah mulai berubah menjadi pertikaian keempat orang itu melawan seisi ruangan yang merupakan tokoh-tokoh silat dari kota Liangping Kang Song Si, orang tertua di antara keempat tokoh yang datang menagih ke hekit kau itu cukup maklum Karena itu, dia berkata kembali untuk menenangkan sumuinya Fang Sumui, sabarlah bagaimanapun Kang Song Si memang harus mencoba untuk meredakan kemarahan Fang Chen Lo setelah melihat keadaan berubah cepat menjadi tak menguntungkan bagi misi mereka Jika dia membiarkan Fang Chen Lo terus berulah, niscaya kerepotan yang ditemui Maaf Toa Su Heng, aku muak melihat hekit kau yang menkelah-menkelah dan terus mendustai kita Sudah lebih setahun Toa Su Heng Dan kerugian toko kita bukannya sedikit selama setahun belakangan ini Dan kini mereka memakai anjing-anjing penjaga untuk melawan kita HMM, apa si anjing buduk pendek itu? Mengira aku akan ketakutan untuk menghadapinya? Bukannya membuat suasana menjadi dingin? Teguran Kang Song Si justru dijawab dengan kata-kata Fang Chen Lo yang semakin memanaskan suasana Bahkan sudah berubah menjadi tantangan terbuka terhadap Hobun yang tentu saja jadi emosi dan langsung menerima tantangan itu Hohoho, jangan dikira kami akan membiarkan hinaan terhadap kawan-kawan di kota Liangping ini Tanpa memberi pelajar kepada Munona, mari kita selesaikan dengan pukulan Dan kemarilah, biar Lohu memberi pelajaran kepada mulut dan juga bibirmu itu biar lebih sopan dalam berkata-kata Melihat kawannya sudah maju, Hek It Kau Chu menjadi tidak enak hati, meskipun juga menjadi sedikit senang karena beroleh bantuan yang tidak sedikit Dia masih coba untuk mendinginkan suasana dengan berkata Hobun Lote, cobalah menahan diri, dan biarkan Lohu mencoba untuk menjernihkan persoalan ini dengan pihak mereka Dengan suara halus Hek It Kau Chu mencoba membujuk sahabatnya dari Ang Leong Pang itu Hek It Kau Chu, anjing bertina itu menggonggong terlalu menyakitkan Mulutnya terlalu tajam dan menghina kita, bukan Hanya menghina Hek It Kau kalian, tetapi juga menghina kita semua Karenanya mundurlah, biarkan ku coba menutup mulut anjing bertina Jalang itu luar biasa makian balasan dari Hobun Makian yang membuat keadaan jadi tak bisa dikendalikan lagi Apalagi karena semua peserta pertemuan, juga sudah sama murka terhadap Fang Chen Lon yang bukan hanya sombong dan tinggi hati, tetapi juga sangat menghina itu Sementara, kata-kata Hobun yang terakhir, juga sama dengan minyak yang disiramkan ke arah sumber api yang siap menyala Dan meledak juga lah Kurang ajar, terimalah pukulanku Fang Chen Lon yang akhirnya memulai perkelahian karena tidak dapat menahan lagi kemarahan dalam hatinya Begitu menyerang, dia langsung menggunakan ilmu dan gerakan-gerakan hebat dari pintu perguruan Xiao Lim Si Ye Namun gerakan-gerakan itu sudah disamarkan Fang Chen Lon menyerang dengan ilmu pukulan Siamin Chiang, tiga tinju rahasia, salah satu ilmu andalan Bu In Sin Leong Sejatinya adalah ilmu silat Xiao Lim Si Ye, namun sudah digubah dan dirubah sedemikian rupa oleh Bu In Sin Leong sehingga menjadi berbeda Tetapi, kehebatannya bahkan meningkat lebih hebat dan lebih memiliki daya pukul dan daya terjang dibandingkan dengan rangkaian ilmu yang sejenis di pintu perguruan Xiao Lim Si Ye Apalah artinya seorang Hobun menghadapi Fang Chen Lon? Dalam lima dan enam jurus belaka, Hobun sudah terdesak hebat dan keadaannya jadi sangat mengenaskan Sewaktu-waktu dia dapat terkena pukulan lawan, tetapi Fang Chen Lon seperti sedang mempermainkan dia dan membuatnya pontang-panting berkebuat ke kiri atau ke kanan tetapi tidak mampu lepas dari belitan serangan lawan Apalagi, karena kekuatan Iwakangnya juga masih tidak mampu memadai melawan Fang Chen Lon yang meski jauh lebih muda, tetapi lebih terlatih Akhirnya, semua dapatlah menyaksikan bahwa Hobun memang masih bukan tandingan dari Fang Chen Lon dan membuat semua kaget Seorang tokoh dari Ang Leong Pang tidak dapat menandingi seorang perempuan dari tokoh keluarga Oe Ye Tidak lama kemudian Fang Chen Lon sudah dikerubuti dua orang, karena Ho Kun, kakak Hobun sudah turun tangan membantu adiknya Mereka berdua, kakak dan adik sesungguhnya adalah pemimpin-pemimpin tertinggi Ang Leong Pang yang Pang Cunya adalah kakak tertua mereka Ho Lang Tetapi, sudah maju berduapun, tetap saja keduanya terdesak dan tak mampu banyak berbuat selain berkebuat menghindar ke kiri, ke kanan, ke belakang Fang Chen Lon masih tidak kesulitan melawan dan mempermainkan keduanya, bahkan sesekali Terdengar suara ketawa sinisnya Keadaan yang tentu membuat hampir semua orang dalam ruangan itu tertegun tetapi tetap mendukung kedua kakak beradik Ho Kun untuk terus mengejar dan menghajar Fang Chen Lon yang ceriwis dan sombong itu Tiba-tiba Fang Chen Lon kembali bersuara Awas, jaga pipi kiri kalian berdua terdengar teriakan dalam nada suara yang menyakitkan hati dari Fang Chen Lon Dan benar saja, dalam beberapa langkah kemudian terdengar suara yang keras memenuhi ruangan tersebut Plok, plok, pipi kiri Ho Bun dan Ho Kun sudah kena ditampar oleh lengan mungil Fang Chen Lon Akibatnya mereka berdua terdorong ke belakang dengan pipi memerah bekas tamparan tangan Fang Chen Lon Tetapi, bukan pipi itu yang terasa sakit, tetapi hati dan gengsi yang rasanya jauh lebih sakit Karena begitu mudahnya mereka jatuh dan dikalahkan seorang perempuan yang berusia muda Usia perempuan itu terpaut sekitar 20 tahunan di bawah mereka berdua Hati siapa yang tidak malu, penasaran dan sakit oleh kenyataan itu? Tetapi sakit hati dan kepenasaran mereka masih belum berakhir sama sekali Karena tak lama kemudian, kembali terdengar suara menyakitkan dari Fang Chen Lon Ayo, maju lagi jika memang masih ingin beroleh gebukan Setelah berhasil menampai pipi kiri Hobun dan Hokun, Fang Chen Lon menjadi semakin garang, sombong dan tinggi hati Seakan dialah ratu dalam ruangan pertemuan hektit kau tersebut dan semakin pungah tingkahnya GGGGGRRRRR Aku akan adu jiwa denganmu Terdengar Hobun menggeram marah dan kembali menyerang dengan gaya dan care yang tidak beraturan Atau lebih tepatnya, nampaknya diakini menyerang dengan gaya dan care yang kalap Tidak peduli kalah atau menang yang penting dapat memukul Fang Chen Lon Melihat Hobun maju, mau tidak mau Hokun juga bergerak maju Dan pada saat itu, Holang, Seng kakak tertua juga jadi ikut maju Melihat kedua adiknya ditundukan secara memalukan oleh Fang Chen Lon Majunya Holang sedikit membantu Hobun dan Hokun Karena Holang ternyata memiliki kepandayan yang lebih memadai dibandingkan kedua adiknya Dia dengan cepat dan tepat menahan pukulan berbahaya Fang Chen Lon yang menyaris melukai Hokun Tepat ketika adik keduanya itu mendorong Hobun dan memasang badan sendiri menahan pukulan Fang Chen Lon Cepat dan tepat Holang menangkis lengan Fang Chen Lon dan membuat lengannya tergetar Tanda masih bahwa dia sendiri pun masih tetap kalah kuat Tetapi meskipun begitu, tujuannya tercapai Yakni agar Hobun dan Hokun selamat dari pukulan lawan Melihat Holang sudah maju, pada akhirnya, mau tidak mau hak dit kau turun tangan dan kemudian berkata dengan suara keras Baiklah, jika memang kalian berempat, wakil dari tokoh keluarga OEE Tidak lagi mau memberi muka kepada kami di kota Liangping ini Boleh kalian katakan, apa yang ingin dan hendak kalian lakukan? C.O.U. Toako, setelah pertempuran tadi, urusan mereka berempat sudah bukan hanya urusan Heidka sendirian lagi Benar, pertemuan sudah ditutup, tetapi dengan semua warga persilatan di kota Liangping masih berada dalam ruangan Maka berarti ruangan ini masih milik warga persilatan Liangping Nona, entah siapa namamu, tetapi apa yang engkau lakukan, caramu melakukan dan tingkah lakumu sungguh sangatlah tidak pantas Engkau mungkin ingin mempermalukan Heidka kau, tetapi apa yang engkau lakukan dan pilihan waktumu, telah membuat semua warga persilatan di kota ini menjadi sangat tersinggung Apalagi dengan kepongahan dan kesombonganmu yang tidak sedikitpun bersedia memberi muka kepada kami kaum persilatan di Liangping ini Kemana pun, kami akan meminta keadilan atas apa yang kalian lakukan pada hari ini, termasuk mengadu ke Bengcu yang baru, Pangcu Kaepang, T.U.I. Sin Kaepang Karena itu, mewakili Ang Liangpang, Heidkao dan Ceng Liangpang, Lohau menuntut Kalian berempat untuk minta maaf karena sudah mengganggu pertemuan kami Dan setelah semua itu, engkau khususnya Nona, kesombonganmu dan kelancanganmu tadi perlu membuatmu secara khusus minta maaf kepada kami semua yang hadir di tempat ini Berbeda dengan Hobun dan bahkan Hokun, kata-kata dan kalimat Holang jauh lebih teratur, jauh lebih sopan dan memiliki landasan dan kaedah yang masuk akal bagi semua orang Kamsong Si tiba-tiba sadar, bahwa memang benar, mereka sudah masuk dan kecebur dalam situasi sulit yang diakibatkan oleh kecerobohan dan keangkuhan satu orang saja Feng Chen Lohon Tetapi, saat itu keadaan sudah demikian terlanjur dan sudah teramat sulit bagi mereka untuk mundur, atau apalagi minta maaf dan mengaku salah Dia, Kamsong Si, mungkin saja minta maaf atas kekeliruan mereka, tetapi dia sungguh tidak yakin jika adik seperguruannya yang juga adalah menantu Suhaunya akan bersedia melakukannya Dan kelemahan lain dari Kamsong Si adalah kelambanannya atau sangat kurnak gesit dan cepat dalam mengambil keputusan di saat genting Dan itu terjadi lagi, karena belum lagi dia mewakili parasutenya bicara, tiba-tiba terdengar HMMMM, memangnya kami harus takut jika harus berhadapan dengan kalian semua yang membeli latuan rumah yang berlaku Salah kepada kami apalagi dengan membawa-bawa nama Beng Cu Tionggoan, sungguh memalukan Tetapi, jika memang kalian lakukan, mengadu kepada Beng Cu Tionggoan, maka aku, Feng Chen Lohon akan mempertanggung jawabannya Aku bersedia menghadapi dan menjawab alasan kami, bukannya minta maaf Justru Feng Chen Lohon tambah memancing amarah dan murka semua orang dalam ruangan tersebut Terutama pihak ketiga perguruan yang kini sudah tidak dapat lagi menahan emosi mereka Sebagian besar dari mereka, kini berdiri dan sinar mati mereka jelas-jelas menjadi tajam dan mengancam untuk maju mengeroyok HMMMM, mau melakukan pengeroyokan boleh, silahkan jika memang kalian semua berani melakukannya Sumui, diamengkau, tak tahan Kamsong Si membentak Feng Chen Lohon setelah melihat bagaimana reaksi dari semua orang dalam ruangan tersebut Apalagi sudah membawa-bawa nama T.U.I. Sinkai Beda dengan yang lain, Kamsong Si sedikit tahu hubungan suhunya dengan Kai Pang Pang Chu, meski jelasnya dia tidaklah paham Memang dia tidak takut menghadapi keroyokan mereka semua, tetapi tentu saja dia harus menghitung akibatnya bagi suhunya Tetapi, lain lagi dengan Feng Chen Lohon, yang ditegur oleh Kamsong Si Bukannya dia diam, sebaliknya malah menengus HMMMM, to'a suheng, apakah hengkau takut menghadapi semua kerocok-kerocok tak tahu diri dan tak tahu diuntung ini Mendegar itu, Kamsong Si menarik nafas panjang sambil memandang sumoinya dengan pandangan kesal Apa boleh buat, dia tak mungkin lagi menarik semua kata-kata sumoinya, karena semua orang mendengarkan perkataannya Dan memang benar, Holang, Cheo Kiong dan Pek Hoat, si rambut putih, Wielin Sui, Pang Chu dari Cheng Liong Pang, sudah saling pandang satu dengan lainnya Dan mereka pun saling menganggukan kepala tanda saling mengerti apa yang akan mereka lakukan menghadapi situasi yang tertera di hadapan mereka bertiga Biasanya, adalah Wielin Sui yang menjadi jurus bicara bagi mereka bertiga, karena dia memang tokoh yang berusia paling banyak, 61 tahun Selain itu, Wielin Sui ini memang tokoh yang memiliki kepandayan paling tinggi di antara mereka bertiga, paling bijaksana dan sering menjadi tempat bertanya bagi ketiga perguruan di kota Liangping ini Tokoh ini biasanya enggan campur tangan untuk urusan yang tiada sangkut lautnya dengan dirinya ataupun dengan Cheng Liong Pang Dan kini, akhirnya tokoh tua itu berdiri dan kemudian memandang Kamsong Si berempat Melihat tokoh itu sudah berdiri, maka Hek It Kau Chu dan juga Holang, Ang Liong Pang Chu, ikutan berdiri dan mengapit Wielin Sui yang sesuai julukannya memang seluruh rambutnya sudah berwarna putih Entah semuanya merupakan uban, atau karena sebab lain rambutnya memutih Wielin Sui berdiri, kemudian menatap Kamsong Si berempat dan akhirnya berkata Kalian berempat mestinya adalah murid dari seorang tokoh yang lohu kenal, karena gerakan Xiaoto Anio tadi adalah salah satu ilmu andalannya, Sem Im Chiang Tapi, lohu sungguh heran, tokoh yang lohu kenal itu beradat dan berperangai pendekar, senang bersahabat dan memang memiliki kepandayan tinggi Sungguh jauh beda dengan murid perempuannya yang berangasan, sombong dan tinggi hati Apakah lohu keliru dengan kata-kata itu? Kamsong Si terkejut begitu tahu ada seorang tokoh yang mengenal suhunya Kata-katanya tadi benar-benar sebuah peringatan, tetapi peringatan itu justru semakin membuat dia terdiam bingung mau mengatakan apa Karena itu, kembali Fang Chen Lon yang mengambil kendali, secara keliru Jika engkau mengenal suhu, berarti engkau harus duduk diam dan membiarkan kami menyelesaikan urusan hutang dengan pihak hekit kau Sungguh bernyali, sayang Sekenona, kata-katamu tadi sudah melukai para pendekar di kota Liangping, dan lohu adalah salah satu yang tersinggung dengan kata-kata dan sikap sombongmu itu Jika kalian lebih sabar sedikit dan turun tangan setelah kami berlalu, maka benar itu adalah urusan antara hekit kau dengan tokoh keluarga OEY Tapi, sayang, kalian ceroboh turun tangan ketika kami masih berada di ruangan ini bersama semua anggota hekit kau Sungguh perbuatan ceroboh dan mempermalukan nama suhumu yang sangat besar dan mulia nyonya semakin jelas dan tegas teguran dari tokoh bernama Wielin Sui ini Tapi, entah mengapa, apakah karena memang karakternya, atau ada sebab lainnya, Fang Chen Lon seperti tidak punya liang sim dan terus saja menyudutkan orang Teguran serta peringatan tokoh setua Wielin Sui diabaikan, dan sebagai gantinya dia pun berkata dengan ada merendahkan dan menyakitkan Sudahlah orang tua, sudah cukup hormat kami dengan tidak melibatkan pihak lain Karena ini murni urusan kami dengan pihak hekit kau, tetapi jika ada pihak lain yang ingin membantu Maka kami semua akan siap menghadapi, luar biasa, sungguh sombong dan membuat Wielin Sui akhirnya kehabisan kesabarannya Keningnya berkerut dan dengan nada terpaksa dia pun berkata Sungguh menyesal sobat Shisyao itu memiliki murid sedemikian tidak punya sopan santun, sungguh berbeda jauh dengan suhunya Hekit kau cu, jangan berlindung dibalik ketiak orang lain Majulah dan selesaikan urusan dengan pihak kami Tajam dan sombong suara Fang Chen Lon sampai Wielin Sui sendiri pun jadi gemetar saking murkanya Nona, sebagai orang tertua dari tiga perguruan kota Liangping, maka lohu tegaskan masalah kalian sudah menjadi masalah kami Hekit kau tidak akan turun tangan tanpa perintah dan persetujuanku berkata Wielin Sui dengan suara keras, tegas Dan tidak ada yang kini berani membantah keputusannya Bahkan Hekit kau dan Ho Lang sendiri pun tidak berani Menghadapi Butek Senpi sekalipun, meski kami bagaikan kunang-kunang hendak menyerbu matahari, kami masih tetap memiliki kegagahan Apalagi hanya menghadapi bocah kecil, nakal dan sombong seperti dirimu Aha, jika memang demikian, bocah kecil dan nakal itu sekarang menantangmu Majulah dan biar nyonya besarmu menunjukkan bagaimana sebaiknya tindakan dan tingkah seorang pendekar Seseorang dari pihak Cheng Liong Pe tiba-tiba maju menyerang Fang Chen Lon, tetapi belum lagi dia menyerang lebih jauh dan mendekati posisi Fang Chen Lon, Wielin Sui sudah membentak Tahan, kalian jelas-jelas masih bukan tandingan perempuan sombong itu Bahkan Lohu sendiri mungkin masih belum menjadi tandingannya Karena itu, kalian semua mundurlah Biarkan Lohu berusaha untuk mencoba menegakkan harga diri kita di kota Liangping ini Berkata begitu, tokoh tertua tiga perguruan kota Liangping ini kemudian majukan dirinya dan kini sudah langsung berhadap-hadapan dengan Fang Chen Lon Sementara Kang Song Si masih terlihat ragu dan bingung apa yang sebaiknya dilakukannya Tapi Fang Chen Lon sudah dengan sombong dan pengahnya maju dan berkata Baik, engkau majulah Cheng Liong Pang Cu, mari ku tunjukkan bagaimana kehebatan kami dari kota Ching Peng Dan mudah-mudahan saja engkau akan dapat bertahan sampai 20 jurus menghadapiku Wialin Sui tahu jika Fang Chen Lon tidak berkata sesumbar Dia tahu betul hebatnya pendekar Shisyao yang sangat jarang munculkan diri itu Muridnya tentu hebat dan dia tahu kesempatan menangnya teramat kecil Bahkan untuk sekedar menahan seimbang pun tetaplah amat sulit Tetapi, kegagahannya mendorong dia maju dan mempertahankan kebanggaan dan harga diri sebagai seorang pendekar yang rumah dan pertemuan mereka diganggu pendatang dari luar Dia sadar akan kalah, tetapi tetap saja dia berkehendak maju menghadapi Fang Chen Lon Bagaimanapun juga, dia adalah tokoh tertua yang dipercaya menjadi pemimpin tiga perguruan kecil di kota itu Ku beri waktu tiga jurus untuk menyerangku tanpa membalas Fang Cu semakin menjadi-jadi kesombongan Fang Chen Lon Dan semakin kebat-kebit perasaan Kam Song Si dan bahkan suami Fang Chen Lon yang juga adalah anak sulung pendekar Shisyao dari kota Ching Peng itu Dan benar saja, begitu Ye Lin Sui menyerang dengan jurus atau gerakan Cho Aung Sim Hiat Raja Ular mencari liang, dalam ilmu yang kelihatannya berasal dari Butong Pei Fang Chen Lon bergerak cepat menghindar tanpa membalas Bukan hanya tiga jurus, bahkan sampai lima jurus dan dengan gerakan yang sangat jelas mempermainkan dan memandang enteng lawannya Tetap saja Fang Chen Lon sulit dijangkau lawannya, apalagi karena dia bergerak dengan Ginkang Liapinsut Ginkang mengejar awan, yang jelas saja membuatnya lebih sulit lagi digapai lawan Karena itu, lima jurus berlalu tanpa ada ancaman berarti terhadap Fang Chen Lon Semua jurus serangan dalam ilmu asal Butong Pei, Butong Kun Huat, selalu dihadapinya dengan mudah dan dilakan dengan manis Wialin Sui paham bahwa dirinya masih belum merupakan lawan setimpal dari si perempuan sombong itu Tetapi tetap saja dia menyerang dan mencoba menyudutkan lawan Setelah lima belas jurus berlalu, tiba-tiba Fang Chen Lon berseru dengan suara keras agar didengar semua orang dalam ruangan itu Awas Pang Cu, engkau harus bersiap sedia, karena dalam lima, lima, jurus ke depan engkau akan ku jatuhkan Dan setelah berseru demikian Fang Chen Lon bergerak cepat dalam gerakan Giyok Lito Kang Wanita elok menyeberang sungai, sebuah gerakan cepat dan manis dari ilmu Ginkang Lia Pinsut milik perguruannya Dan dengan segera disusul lagi dengan gerakan Bwe Swat Tiao Goat, kembang Bwe Mekar menghadapi rembulan Gerakan pertama membuat Wielin Sui kehilangan jejak lawan yang bergerak sangat cepat dan pesat Tetapi gerakan kedua adalah salah satu jurus pukulan Samin Chiang Jelas saja kombinasi gerakan ini sulit untuk dihadapi dan dihilangkan oleh seorang Wielin Sui Bahkan pun oleh para pendekar kelas 1 di Tionggoan Itulah sebabnya Wielin Sui menjadi gugup dan akhirnya pasrah menghadapi pukulan lawan Duk, aduh! Bukannya tubuh Wielin Sui yang terpukul ke belakang Melainkan Fang Chen Lon yang begitu memukul lawan justru terdorong sampai 5 langkah ke belakang Kaget dia dengan kenyataan itu, karena lawan sudah pasti dapat diataklukan dengan pukulan terakhirnya Tetapi, siapa sangka, justru tenaga pukulannya membalik dan membuatnya terdorong ke belakang Untung tenaga iwakang yang digunakannya masih dapat diukur dan dikuasainya sehingga hanya menghasilkan kekagetan dan tidak Sampai melukai dirinya sendiri Tetapi, ada bagian lain yang justru terluka sangat parah Yaitu egonya, kesombongan dan arogansi yang sejak tadi membuat banyak orang menjadi muak kepadanya Kurang ajar, siapa yang main gila serunya penasaran namun tidak panjang dan lama Karena matanya cepat menangkap di belakang tubuh Wielin Sui sudah berdiri seorang tua lainnya dalam sikap gagah Menjadi semakin marah dan juga membara karena pada saat itu terdengar tepuk tangan meriah dari semua orang dalam ruangan itu Menyaksikan si sombong terontar ke belakang Akhirnya ada juga tawa senang pihak tiga perguruan kota Liangping Hahaha, sungguh aneh dan sungguh lucu Mengapa dari seorang yang berwatak pendekar dan mengutamakan kegagahan seperti S.I.A.U.J.I.P.O Dapat muncul seorang dengan watak begitu rendah dan sombong seperti dirimu Siapa engkau mengapa engkau mengganggu kesenangan nyonya besarmu ini Apa engkau kira nyonyamu tak akan dapat menggebukmu pergi geram Fang Chen Lon Begitu tahu seorang setengah tua sudah berdiri di belakang Wielin Sui dan membantunya Siapa lohu tidaklah penting-penting amat Yang penting adalah lohu teramat sangat tidak senang melihat betapa semen Chiang dan liapingsut yang mentah dan kosong telah digunakan seorang ruatak rendah dan sombong Kedua ilmu hebat itu adalah ciptaan seorang pertapa berbudi dan diperuntukkan bukan untuk menghina dan mempermalukan orang lain Jawab si manusia pertengahan umur yang bukan lain Tian Liong Kho Ai Hiap adanya HMMM, syukur engkau mengetahui liapingsut dan semen Chiang Jadi sudah bisa engkau mundur sebelum pukulanku menyasar ke tubuhmu Bukannya sadar menghadapi lawan berat Fang Chen Lon justru semakin menjadi-jadi dan semakin terasa ngawur Termasuk di telinga saudara seperguruannya yang lain HMM, sungguh lucu, sungguh lucu ECH, benar-benar aneh Bagaimana bisa seorang gagah seperti Xiao Ji Po dapat mendidik seorang murid dengan watak seburuk ini lucunya lagi Sudah berani bertingkah dengan ilmu dan jurus-jurus yang masih amat mentah Mendengar kata-kata yang demikian aneh dari Tian Liong Kho Ai Hiap, Kamsong Si dan kedua sutenya yang lain mulai merasa Kurang enak Jelas si pendatang baru ini mengenal suhu mereka dan bahkan secara tepat menyebut nama ilmu andalan yang tadi dimainkan Fang Chen Lon, saudara seperguruan mereka itu Tapi, sekali lagi, kelambanan dan ketidakgesitan Kamsong Si dan Xiao Ho Ho membuat kejadian lebih lanjut menjadi mungkin untuk terjadi Kejadian yang sangat tidak enak bagi mereka berempat, terutama Fang Chen Lon Engkau rasakan Semin Chi yang yang mentah ini terdengar jerit Marah dari Fang Chen Lon yang kini mencecar Tian Liong Kho Ai Hiap Tetapi dengan sangat mudah dan santai saja Tian Liong Kho Ai Hiap bergerak, dan bahkan sambil menyebutkan dan menganalisis kelemahan dan kekurangan jurus yang dimainkan Fang Chen Lon Gerak Bu Eng Buseng, tiada bayangan tiada suara, jurus hebat dari Liap Insut tapi terlampau lamban sedangkan gerakan kaki kurang mantap dan tenaga tidak memadai, dan akibatnya tipu Tiap Iek Anjit, baju besi menutup matahari, jadi kurang maksimal Tidak berguna Nah, benar, engkau melanjutkan dengan tipu Hek Ho Woksya, harimau hitam ketawa Aceh, tapi sungguh amat disayangkan lenganmu kurang panjang terlur dan gerakan kakimu kurang lincah Aceh, sayang karena kembali seranganmu bagaikan harimau ompong dan seperti kuku harimau tua yang sudah rapuh Masih tidak dapat mendatangkan bahaya bagi lawan yang paham, sambil mengelak dengan gesit dan mujijat Kho Ai Ji menyebutkan nama-nama jurus yang digunakan Fang Chen Lon dan bahkan menyebutkan kelemahan dari jurus-jurus yang justru digunakan lawan menyerangnya Keadaan itu membuat Fang Chen Lon semakin marah dan tiba-tiba dia membentak hebat dan menyerang dengan lebih lagi Rasakan seranganku orang usil Tetapi, seperti juga yang sebelumnya, dengan sangat ringan dan amat mudah Kho Ai Ji mengelak dan terus menyebutkan nama jurus Dan bahkan menyebutkan semua kekurangan dan kelemahan permainan Fang Chen Lon Aceh gerakan Tian Li Pian In, bidadari menari di awan, yang sungguh payah, iwa ekangmu pasti belum terlatih dengan memadai Dan karena itu, pengerahan hawa ketika melompat masih belum mampu mendorong tubuh lebih gesit bergerak Dan jurus Hete E Logat, di dasar laut merauk rembulan, juga sungguh tanggung, kurang memberi tekanan dan tidak membahayakan Aceh, sayang, engkau keliru, mestinya dilanjutkan dengan jurus Pak Ong Giyekah, cowok Pak Ong meloloskan jubahnya HMM, sekarang loho yakin benar-benar yakin, engkau sesungguhnya termasuk murid yang malas belajar Hingga kecepatan dan kekuatanmu masih terlampau cetek Masih susah diandalkan Sambil bergerak Ko Aiji selalu menyebut ilmu dan jurus yang dimainkan oleh Fang Chen Lon, bahkan lengkap dengan kekurangannya Akibatnya, mereka terlihat seperti sedang berlatih dengan Fang Chen Lon setelah menyerang sampai lima jurus Akhirnya terhuyung-huyung mundur tanpa diserang oleh Ko Aiji dengan satu jurus serangan sekalipun Aneh memang Aceh, engkau mau main-main dengan ilmu pukulan Sian Insin Chiang, lengan sakti bayangan dewa, rupanya, bagus, bagus Aceh, tapi jurus Ki HWS Yauhian, angkat obor membakar langit, yang jelek, pernafasanmu kurang tepat sehingga tenaga dorongan juga tidak maksimal Sekali ini tepat, engkau melanjutkan dengan tipu HTE Tem Chu, mencari mutiara di bawah laut Tapi Aceh Sayang Keliru, mestinya gunakan gerakan Yen Chu Tui In, burung walet mengejar mega, dan kombinasikan dengan gerakan Kim So Heng Kong, rantai emas melintangi sungai Karena itu, mudah saja aku memotongmu dan mendorongmu sehingga kembali terlontar ke belakang Sayang, engkau masih mentah tapi sudah hamat berani congkak di luaran